Kemudian lagi ya, sekarang kita mau buat lampu emergensi Coba anda bayangkan pada saat mati lampu, pada saat anda malam-malam sedang nyenyak tidur Tiba-tiba lampu PLN mati, semua keadaan gelap Nah, kadang kita bagi yang tidak sanggup untuk melihat keadaan seperti itu akan sakit kepala ya Atau pusing, karena tiba-tiba tanpa pencahayaan sama sekali Nah, cara mengatasinya bagaimana? Kita bisa membeli lampu emergensi ke supermarket atau minimarket atau ke warung-warung Atau cara mengatasinya adalah kita dengan menggunakan barang-barang yang tersedia ya Dengan yang murah ya Nah, ini kita menggunakan baterai ya, baterai Nokia BP4L ya Ini bisa digunakan dengan mengetes kodok ya Jadi lebih efektif ya, lebih hemat ya dengan mengetes kodok Nah, kita gunakan juga relay ya Relay Omron PK2P garis 1 ya Nah, ini relay ini dudukannya 72 72 saya masukkan ke sumber ya Ini kan relay 220 AC ya Jadi ini ke sumber dan dari sumber ini Yang 7 sama 2 saya masukkan lagi ini ya Nah, dari lampu ya Oke, dari lampu Oke Ini udah saya masukkan ya 7 dan 2 nya ya Ini 7 dan 2 saya kopel ke lampu ya Ya, 7 sama 2 masuk ke lampu Nah, yang ini 1 dan 4 ya Di sini kita lihat 1 dan 4 adalah kontak NC ya Nah, kontak NC nya 1 dan 4 itu kita masukkan ke baterai ya Keluar dari salah satu baterai ini bisa positifnya, bisa negatifnya Kita putuskan masukkan ke 1 dan 4 Nah, inilah yang akan menyambungkan ke lampu ya Ini ada bola lampu ya Ada bola lampu ya Yang menyambungkan ke bola lampu Jadi pada saat nanti ini hidup Ini hidup Atau mati 1 dan 4 1 dan 4 akan membuka Dan lampu ini akan mati Jadi ketika ini mati Ini akan hidup Nah, oke ya Kita coba Nah, ini ada slot-flot nya Kita perhatikan di sini Di sini lihat dulu Ada ini seperti slot ya Pin ya Pin naik ya Tonjolan ya Tonjolan ya Di sini juga ada-ada lubang seperti tonjolan ya Nah, seperti ini ya Ini ya Sebab sini Nah, masukkan ya Jangan terbalik Kalau terbalik Maka prinsip kerjanya juga akan Terbalik atau tidak sesuai dengan prinsip kerja Oke Oke, kita lihat ya Nah, sudah masuk ya Sekarang kita hidupkan Secara manual Hidup ya Lampunya hidup ya Oke Lampu hidup Jadi kita pada saat sore Itu malam Di lampu kamarnya Itu kita hidupkan lampu Dengan menggunakan saklar Atau menggunakan stop contact Jadi seperti ini Nah Begitu hidup lampu Yang dari PLN Lampu yang DC Yang DC Akan mati Secara otomatis Kenapa? Karena diputus Dari Atau melalui Delay tersebut Ya Jadi Ketika tiba-tiba Pada malam hari Mati lampu Dari PLN Apa yang terjadi? Tercopot Nah Lampu ini akan hidup Lampu ini hidup Jadi otomatis Kita akan kegelapan Di dalam kamar Nah Pada saat tiba-tiba hidup lagi Dia akan Apa yang terjadi? Nah Dia akan mati Nah Begitu seterusnya Nah Pada saat siang hari Kita matikan lampu utama Dia masih hidup Maka kita ganti Tambahkan Saklar disini Untuk meng-offkannya Nah Demikianlah cara Membuat lampu emergensi Yang sederhana ya Dengan menggunakan Baterai bekas Dan sebuah relay ya Dan ini juga Barang-barang bekas ya Ini adalah Saklar bekas ya Dan ini juga Bola lampu bekas Boleh juga dibuat Dari mancis-mancis bekas ya Nah Sekian ya Dan Terima kasih Kalau ada pertanyaan Boleh di email ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh